Disini ada pertarungan para melodi hitam di tahun 1986 sendiri dan disitu ada Steve Vai Wuuuuh iya lah Steve Vai kayaknya Hahaha Iya lah Aduh-aloh Steve Vai can't stop Bingung bener-bener ojo lah Iya bingung bener-bener ojo lah Setelah Jack selesai, kini giliran Eugene yang memainkan dengan sangat bagus Wuuuuh Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Santroy Ya, gitu loh Guys, kali ini gue akan lagi reaksikan lagi tentang video Dan ini, buat para musisi semua nih ya Buat lo semua nih, para gitari semua Gue akan reaksikan film Crossroad tahun 1986 Thanks ya Oke, ya Mungkin untuk belum yang pada tau semuanya Tentang Crossroad itu sendiri Masa lo tau ya Disini ada pertarungan para melodi hitam di tahun 1986 itu sendiri Dan disitu ada Steve Vai Steve Vai Ya, oke Sebelum masuk untuk video ini jangan lupa subscribe, like, komen, nyalakan, nyalakan, nyalakan Cot, pacot, 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 pacot Cot Oke Crossroad itu sendiri adalah film dari Amerika tahun 1986 Ya, film drama yang terdifredasi oleh legenda blues Ini pengusia itu adalah Robert Johnson Oke, dibintangnya oleh Raph Masio, Joceneca, dan Jami Gods Ya kan Film itu pun ditulis juga oleh John Fusco Ya, John Fusco ini ya Dan disurut terhadiri oleh Walter Heer Dan menampilkan skor asli dari Ray Kuder Dan ada juga gitarisnya itu menampilkan dari Steve Vai Pada gitar soundtrack Serta harmonikanya itu dari Sony Steve Vai ini juga muncul dalam film sebagai pemain gitar setan Dalam duel gitar klimaks Jadi ada duel gitar melodi di sini Ya Jadi sebenarnya gini ada juga mengatakan bahwa di sini Film ini sendiri adalah Film para musisi ataupun film yang bersentuhan dengan iblis atau setan Begitulah intinya ya Intinya sebenarnya seperti itulah duanya Oke, untuk video ini seperti awal Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan loncengnya Langsung aja kita masuk ke videonya Oke, langsung kita untuk nonton ke videonya Ini ada Duel sengit gitaris blues melawan iblis Lalu cerita dari Kursus 1986 Ya, langsung aja ya Jangan lupa siapkan kopi Ya, udah tinggal dikit nih Kita 30 menit lho nonton ya Hello guys, it's me, Jeff Sembali lagi di channel Ilmu Semesta Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap chill di masa pandemi ini Kali ini gue akan bahas film yang sangat terkenal pada jamannya Terutama di kalangan musisi blues Yaitu Crossroads Atau bahasa Jermannya Simpang Ampe Film yang terakhirnya tidak ada blues Yaitu Robert Johnson Yang konon katanya Melakukan perjanjian yang iblis Untuk bisa hebat bermain blues Film yang dirilis pada Maret 1936 Dan dia meninggal itu kalau misalnya gini Banyak posisi di tahun ini sendiri yang meninggal Sebelum di umur 27 tahun Kayaknya nggak? Karena kenapa? Ya itu dia Peradarat nama yaitu Walter Hill Yang telah menyutradari banyak film Di antara lain The Warriors Suatu sana nanti gue akan Untuk ini ya Untuk untuk raksin kentang The Warriors Dibintangnya oleh aktor dan aktris kenamaan Diaman dulu Seperti Love Machu Love Machu Joe Seneca Jamie Kurtz Dan juga ada musisi legend Yaitu Steve Faye Steve Faye Yang ini bercerita tentang Salah usia sekolah musik Yang bernama Eugene Yang merupakan penggemar berat Robert Johnson Yang dimana dia sedang menceritakan Lagu ke-30 Robert yang hilang Sampai pada akhirnya Bertemu dengan Willy Brown Teman dari Robert Johnson Dan mereka pun melakukan perjalanan bersama Yang mengubah hidup mereka Sebelum filmnya kita mulai Gue mau ingetin nih ke kalian Kalau konten ini adalah full spoiler Maka dari itu Buat kalian yang belum nonton filmnya Gue saranin banget Buat nonton film ini dulu Oke benar ya Spoiler nih yang mati ya Ini hanya cerita aja loh Kenapa ditepok? Kisah film ini dimulai ketika Legenda blues Yaitu Robert Johnson Berjalan dengan sebuah gitarnya Di sebuah kursus Atau persimpangan jalan Lalu datang ke tempat Perekaman suara Untuk menanyakan matinya Kursus Persimpangan jalan Robert Johnson Datang disitu Setelah itu langsung masuk kesini Dan ia menjawab Belum pernah Lalu ia diberi perintah Untuk penyanyi sebaik mungkin Di depan mic Dan sisanya akan ditangani Oleh orang tadi Ia pun mulai merekam lagu bluesnya Dan menjadi legenda Secepat itu eh Ya iyal Orang yang jago anjing Nah ini dia Lalu simpun berpindah Ke pemuda Yang disini nih Nanti kita ngambil kesimpulannya Tadi udah pasti Di banyak Robert Johnson Jalan ke kursus Setelah itu langsung masuk ke Ke lebar rekaman gitu loh Dan dari situ dia mulai terkenal Dan anehnya Sebelum 27 tahun Yang bernama Eugene Yang sedang mendengarkan lagu-lagu Robert Yang merupakan idolanya Ini Eugene ya Dengan berarti yang sangat tertarik Dengan musik blues Hingga banyak mengkoleksi buku Dan semua hal tentang blues Serta memainkan musiknya Dengan gitar yang ia punya Ia pun membaca tentang Sebuah artikel kejadian penembakan Yang dilakukan pemain blues Yang merupakan seorang teman Robert Yang memiliki julukan Blind Dog Atau Anjing Buta Blind Dog ini cukup terkenal Dan merupakan legend juga Dalam dunia blues Karena obsesinya dengan musik blues Ia pun mencari Blind Dog Di sebuah pantai jompo dan ingin bertemu dengannya Ia pun menemui resepsionis Untuk mencari pasien yang bernama Willie Brown Tapi ia ditolak Blind Dog Willie berkata Ia tidak ingin ditemui oleh siapapun Gak kehabisan akal Eugene pun melihat Sebuah lawangan di patin jompo itu Sebagai OB Dan tanpa pikir panjang Dia pun melamarnya Karena sangat ingin bertemu Dengan Willie Brown Alias Blind Dog tadi Akhirnya ia pun diterima Dan saat hari pertama Ia bekerja Ia langsung mencari Dimana kamar Willie berada Saat ia sedang mengepel Ia pun mendengarkan Seseorang sedang Bermain harmonika Dengan gaya blues Dan mendatanginya Disana lalu terlihat Kakek tua dengan Gosirodanya Lalu Eugene pun Manggilnya Willie Dan dia mengatakan Kalau itu namaku Saat ditanya Tentang masa lalunya Ia pun mengatakan Ketemu juga akhirnya ya kan Willie Brown Bukan Willie Brown sih Lagi indah itu Dan Eugene pun disuruh pergi Eugene pun gak percaya Dan mengatakan Akan kembali lagi nanti Lalu Eugene pun terlihat Sedang memainkan lagu Mozart Di depan gurunya Dengan menggunakan gitar klasik Dan diimprovisasi Dengan nada musik blues Pada akhir permainannya Jadi dia itu belajar Gitar klasik gitu loh Disuruhnya Cuman dia itu menyukai blues Tuh Tapi dia malah ditegur oleh gurunya Dan dianggap Tidak menghargai Sebuah karya besar Kesokan harinya Ia pun kembali bekerja Dan menemui Willie Willie bertanya Kenapa orang kulit putih Sepertimu Tertarik dengan musik blues Lalu Eugene pun menjawab Kalau ia sedang mencari lagu Yang hilang milik Robert Johnson Karena menurut cerita Robert Johnson Seharusnya punya 30 lagu Saat rekam di Texas Dan sampai saat ini Yang beredar hanya 29 lagu Dan dia pikir Hanya Willie lah Yang tahu keberadaan lagu Terakhir tersebut Willie pun mengatakan Kenapa Eugene Yang tahu mengenai hal itu Dan ia menjawab Kalau aku adalah Musisi blues Atau bluesman Dan Willie pun tertawa Dan mengejek Mana ada musisi blues Kelahiran Long Island Dan Willie pun dibawa kembali Ke kamar sambil Terus mengejek Eugene Kan gue bilang ya Mungkin lu agak kaget Ngelet kok Misalnya Ini jalannya Kayak semacam Di balik Ini dia spoiler Kalau misalnya lu Mau nonton versi aslinya Lu mendingan Cari yang versi aslinya Aja filmnya Oke Karena menurutnya Blues adalah Ciri khas Seorang kulit tam Dan tidak pantas Dimainkan oleh Orang kulit putih Oke lanjut Di sisi lain Saat di sekolah Eugene ini kembali Dinasihati oleh gurunya Kalau dia termasuk Gitaris Handal Dan dia disuruh fokus Dengan musik klasik aja Karena musik klasik Cukup sulit Dan memerlukan Disiplin yang tinggi Eugene pun Diberikan pilihan Untuk lebih Memprioritaskan Belajar seni musik klasik Di sekolahnya Dan bisa meninggalkan Mata pelajar lain Tapi ya masih ragu Karena jiwanya Memang seorang bluesman Ya pun Kembali menemui Willie Untuk menunjukkan Permaining gitarnya Lalu Willie pun Lumayan terkesan Dan mengenalkan dirinya Yang merupakan Blind dog Yang asli Dan satu-satunya Yang ada di dunia Setelah itu Willie pun menawarkan Kalau Eugene Ingin lagu terakhir Maka ia harus Membawanya kabur Dan pergi Dari situ ke Mississippi Awalnya Eugene takut Dan ragu Karena ia masih Menyelesaikan sekolah gitarnya Tapi Karena Willie Willie mengatakan lagu terakhir ini Sangat hebat Dan Willie juga mengatakan Sekolah yang asli adalah Perjalanan Atau mengembara Maka Eugene pun Akhirnya mau Membawa Willie pergi Dan janjian esok Harinya di Jam 5 pagi Ia dijanjikan Akan diberikan lagu terakhir Tersebut Jika sudah sampai Di Mississippi Nah lo Nah lo Nah ini berarti Lari ke Mississippi Esoknya Eugene menyewa taksi Dan menjemput Willie Saat jam 5 pagi Nah lo Tapi ketika Mereka akan lari Ada seorang petugas Melihatnya Lalu bergegas Mengajarnya Tapi mereka berhasil lolos Kaburlah Udah selesai Oke Mereka pun langsung Menuju ke terminal bus Dan Eugene Mengatakan Onkosnya hanya cukup Sampai ke Memphis Willie pun mengatakan Setelah sampai di Memphis Ia akan menanggung Semua biayanya Dalam bus Eugene dan Willie pun Saling bercerita Kalau Robert Melakukan perjanjian Dengan setan Di crossroad Atau kesimpangan Ternyata Willie pun Melakukan hal yang sama Tetapi yang ia dapat Malah menjadi buronan Lingkungan penjara Serta panti jemput Dan ia sempat Menembak leher Seorang gitaris Karena berkelahi Hingga tewas Dan ia Tentu saja Di penjara Setelah sampai Di Memphis Ternyata Willie Tidak punya ongkos Saat Eugene Nagih uang Untuk membeli tiket Selanjutnya Setelah akhirnya Berdebat Willie pun Mengajak Eugene Untuk mengembara saja Padahal jaraknya Masih sekitar 200 mil Tapi apa boleh buat Mereka tidak memiliki Cukup uang Akhirnya mereka Menebek Mobil ayam Sampai di Kilometer 61 Saat Saat Eugene Saat Eugene ingin Mencari tumpangan Selanjutnya Kesulitan Dan akhirnya Mereka berjalan kaki Saat sampai Jembatan Mereka melihat Sebuah kereta melintas Lalu Willie Memainkan sebuah lagu Yang mengikuti Irama kereta Dengan harmonikannya Dan Eugene Berusaha mengikuti Tapi Cara mainnya Mulang diejek Dan akhirnya Eugene berkata Bahwa apakah Aku harus seperti kau Yang membuat perjanjian Di persimpangan Dengan iblis Dan ia malah Ditampar Tuh kan Bener kan Tuh dikampar kan Tidak boleh sebenarnya Melamun dan kembali Teringat saat Ia melakukan Perjanjian Dengan iblis Tuh Ia pun Disadarkan oleh Eugene Dan ia melihat Eugene Nelfon Crossroad itu sendiri Yang dimaksud Di film ini sendiri Adalah persimpangan Persimpangan itu sendiri Adalah tempat Perjanjian dengan iblis Jadi para musisi Musisi disiplin Di film ini Musisi itu sendiri Rata-rata di crossroad itu sendiri Adalah Perjanjian dengan iblis Untuk mendapatkan Skill musik yang terbaik Tuh Ibunya Ternyata Ibunya sedang Berbisnis di Eropa Dan mereka pun Kembali berdebat Si Willie Menyuruh Eugene Menukar gitar kayunya Dengan gitar listrik Dan akhirnya Mereka pun Pergi ke toko gitar Di toko gitar tersebut Ia ditawarkan Sebuah gitar Fender Telecaster Lengkap Dengan mini amplinya Seharga 400 dolar Dan Ia pun Melepaskan Jamnya Yang seharga 1100 dolar Mungkin Rolex Dan menukarkan Dengan gitarnya tersebut Saat mereka Melanjutkan perjalanan Ternyata Hujan pun Turun sangat lebat Dan mereka Berteduh Di sebuah rumah kosong Ketika mereka masuk Mereka melihat Seorang gadis Yang Wow Yang sedang Ganteng Dan mereka pun Ditodong oleh gadis tersebut Dengan pisau Tapi tidak tinggal diam Willie pun Merebut pisau itu Dan memarahi gadis itu Karena ia menodong Seorang kakek tua Yang Gadis itu Bernama Francis Berusia 17 tahun Dan kabur Dari rumahnya Karena disiksa Masih mateng-matengnya nih Dia bercerita Kalau dia tuh Ingin pergi ke LA Seorang diri Dan ingin menjadi penari Francis pun Langsung mengemasi Barangnya Dan pergi dari sana Tapi Willie dan Eugene pun Mengikuti dia Dari belakang Dengan bertujuan Ingin berapakan Tubang gratis Lebih muda Ya iyalah Yang kode-kode Buat tumpang Yang mana dem Kalau yang cewek seksi Baru Begitu Begitu Willie dan Eugene pun Mengamen di depan Klub malam Mereka mendapatkan Banyak uang Tapi sayangnya Mereka diusir oleh Pemilik klub malam itu Karena dianggap Mengganggu bisnisnya Akhirnya Mereka pun pergi Dan mendapatkan Uang yang Lupa banyak Saat mereka akan Tidur di pinggir jalan Ia kembali Melihat Francis Mengetuk Dan menawarkan dirinya Kepada seseorang Di kamar hotel Dan Eugene pun Langsung menyusulnya Ke sana Saat ia mengetuk pintu Ternyata Francis Sedang membuka bajunya Dan laki itu Sedang mandi Dan Ia pun langsung Ditarik masuk oleh Francis Dan menyuruh Eugene Mengajar pria itu Saat ia keluar Dari kamar mandi Pria itu ternyata Pria itu ternyata Adalah pemilik Oh pemilik klub yang tadi Saat pria itu Keluar dari kamar mandi Ia pun langsung Diserang oleh Eugene Dengan serangan Sangat payah Lihat dirilah Masa Nyerang di game Itu nyerang Atau main ini Kudatang Eugene pun Kalah Tapi setelah itu Willie masuk Dengan membawa Sebuah pistol Dan menundukkan pistol itu Ke arah si Pemilik bar tadi Willie mengancam Akan melapor polisi Karena pemilik klub malam itu Akan menggauli Gadis tiba umur Ia pun menyuruh Eugene Mengambil dompet Dan kunci mobil pria itu Lalu mereka pergi Sebelum pergi Dia mengatakan Akan menaruh mobil itu Di stasiun Jacksonville, Florida Mereka pun Mengendari mobil Curian itu Dan berhenti Di sebuah tempat Rangsokan mobil Lalu menaruh Mobil itu disana Lah Ngenempatin jahan Iya bener ya Karena sudah malam Akhirnya mereka memutuskan Menginap di sebuah gudang Yang mirip kandang Eugene dan Francis pun Berdebat disana Karena Francis mengatakan Kalau Willie bisa aja bohong Dan memanfaatkan Eugene Untuk kabur dari Pemilik Sempat akhirnya Eugene ngegas Eugene pun meminta maaf Dan mengatakan Kalau ia sangat menyukai Francis Tidak poin aja kali Tiba-tiba Ada polisi datang Dan membawa mereka Untuk diserahkan kepada Sheriff di perbatasan desa Dan saat pagi Sheriff pun datang Dan mengatakan Kalau mereka telah Secara ilegal Menginap di lombong orang lain Dan mengotorinya Serta tidak punya Tanda pengenal Untung aja Pistol Willie Yang dia bawa Dari waktu Willie membeli gitar Itu gak ketahuan Akhirnya mereka pun Dibebaskan Karena ya katanya Si Sheriff ini Sedang berhati gembira Tapi saat dibebaskan Si Francis gak terima Karena uang mereka Diambil saat mereka Ditarik tadi Si Francis ini Marah dan berusaha Menanyakannya Tapi si Sheriff bilang Tidak tahu Dan Francis tetap Pengen Uangnya dibalikin Mau rugi banget Serif pun mengancam Makan memenjarakannya Kalau dia banyak Tanya Dan tanpa pinggir panjang Mereka pun langsung pergi Daripada masalahnya Iyalah selesai Udah masalah Langsung jalan lah Sampailah mereka Di sebuah motel Dan menginap Di sana Willie menanya Kenapa kasih penjaga hotel Tau tempat Seperti di gambar ini Dan si pemilik hotel Bilang tidak tahu Dan mungkin itu Di kota Willfield Yang berjarak Dua mil lagi Setelah Mereka pun keluar Dan Si Willie Menyuruh Eugene Masuk ke sebuah bar Dan menyanyikan Sebuah lagu Di sana Mereka pun Kembali berdebat Dan akhirnya Si Eugene diberi pistol Untuk berjaga-jaga Ya karena Eugene cupu lah Willie pun masuk ke bar lainnya Yang ada di seberang Bar yang dimasuki Eugene Saat di dalam Terpisah ya Di sana Jadi guys Ini masih bertema Kementang lama gitu loh Khusus untuk kulit hitam Itu barnya kulit hitam Ya khusus untuk kulit putih Barnya itu kulit putih Gitu loh Temanya memang seperti itu Dan memang keadaan Amerika itu dulunya Seperti itu dulunya Ya Akan tapi Satya akan membayar Ia bilang Bolehkah aku ganti Segelas whisky ini Dengan permainan gitar Lalu pemilik bar itu Bilang tidak usah Ini aku yang traktir Setelah itu Kak harus pergi dari sini Ia melihat Francis Sedang menggoda Seorang pria Dan ternyata Dompet pria itu hilang Sesebat itu ya Lalu pria itu Menuduh Francis lah Pencuri dompetnya Dan memangasak Francis Untuk mengembalikannya Akhirnya Eugene pun datang Untuk melindungi Francis Tapi bodohnya lagi Francis malah bilang Kalau Eugene punya pistol Nah lu Pertu Dan menenangkan mereka Eugene pun disuruh Menyerahkan senjatanya Tanpa perlawanan Dan akhirnya Ya seperti bisa Ditebak lah Ia pun memberikan Senjat tersebut Tapi sebelum ia pergi Semua milik dompet Ingin memukulnya Dan ia pun menunduk Dan pukulan itu Terpena orang lain Pemilik bar pun Langsung memberikan Tembakan peringatan Dan mereka semua pun Berhenti Francis disuruh Mengembalikan dompet itu Dan akhirnya Ia mengembalikan Dan mereka pun pergi Mereka Menyusul Willy Dan naasnya Ternyata itu Bar khusus orang kulit hitam Dan yang awal tadi Itu adalah Bar khusus orang kulit putih Dan mereka tidak akur Bisa dibilang Pada zaman dulu itu Orang kulit hitam Dan kulit putih itu Tidak akur lah Di Amerika Dan mungkin sekarang Masih tapi kita gak tau Norasis lah Para pengunjung disana pun Melihat dan berdekat Ke arah Eugene Seperti ingin memukulinya Willy pun berinisiatif Untuk menganggil Eugene Ke atas panggung Dan mereka pun Berduet dengan hebat Pada malam itu Bisa lihat sendiri deh Jago banget Iya Iya lah Coba blues kayak gini Iya doang udah Setelah duet itu selesai Mereka pun kembali ke hotel Dan Willy Diberi 300 dolar Sebagai ucapan terima kasih Dari si pemilik cafe Banget aja Dia kasih duit Dan lagi-lagi Willy dan Eugene Kembali berdebat di hotel Dan akhirnya Willy kembali ke kamarnya Saat sedang tidur Ia bermimpi Bertemu dengan Kasisan iblis Yang pernah melakukan Perjanjian dengannya Si iblisnya nih Dan di mimpi itu Dia datang untuk Menagih jiwanya si Willy Iya Dan akhirnya Si Willy pun terbangun Saat jam 6.30 pagi Francis pun Mengendap-ngendap Keluar dan Hal itu diketahui Oleh Willy Willy pun langsung Menanyainya Ternyata Francis ingin berpisah Karena ia Harus ke LA Dan ia menitipkan salam Untuk Eugene Willy pun memberikan 100 dolar Dan menyuruhnya Untuk tidak Mengutuk pintu kamar Lagi Jauhi masalah Selamat 8 Eugene pun bangun Dan menanyakan Dimana Francis Tapi Willy pun hanya Diam saja Dan tidak menjawab Hal itu Disana Eugene mengejarnya Tapi sudah terlambat Karena Sudah sejam Ataupun dua jam yang lalu Si Francis pergi Ia pun gak lau Dan Willy pun bilang Kalau blues Bukan apa-apa Tanpa kesedihan Dan Willy jujur Kalau sebenarnya Gak ada lagu Ke 30 itu Asuh Dibongin sama Aki-Aki Dia cuma pengen Kabur dari Panti jompo itu Dan Ia mengatakan Kalau Robert Johnson Masih hidup Kamu harus menciptakan Lagu ke 30 itu sendiri Nah kan Bener dibongin Artinya Kamu harus mengembangkan blues Menjadi lebih Legit lagi Dan Eugene Jadi tambah galau Sambil memainkan Gitarnya Dan permainannya Tambah bagus Dan lebih Menggetarkan jiwa lagi Mereka pun Melanjutkan perjalanan Ke rumah wanita Yang pernah Dicintai oleh Willy Tapi Disana cuma Ada cucunya Dan Ia berkata Kalau neneknya Sudah meninggal Neneknya selalu Bercerita tentang Willy Dan Willy pun Nanyakan apakah Cucunya tahu Persimpangan itu Awalnya dia diam saja Tapi Padahalnya Dia bilang tahu Dan menyuruh Orang lain Untuk mengantarkannya Hollis Hollis You drive These fellas Out on Grange Road Past Mereka pun Ditinggalkan berdua Willy menyuruh Jendron Di persimpangan Jalan itu Ini ritualnya Nih Lalu Ada sebu mobil Dan menawarkan Tumpangan Kepada mereka Tapi Willy menolak Dan menyangka Idulah Taktiknya Legba Legba Ini adalah Iblis Yang menawarkan Perjanjian Sukses Musisi blues Pada zaman itu Ia berkata Legba sudah mengganti Namanya menjadi Scratch Tumpangan Lalu Saat mereka Pergi Scratch pun Datang Dan mengingatkan Peristua Perjanjian itu Willy ingin ego Tapi Scratch Mengatakan Kalau perjanjian itu Masih berlanjut Ia mengatakan Aku tidak dapat Apa-apa Dari Perjanjian itu Lalu si Scratch Melirik ke arah Eugene Dan memberikan kode Agar Eugene Mau beradu skill Mereka pun Akhirnya membuat Perjanjian Jika Eugene Bisa mengalahkan Gitarisnya Maka ia akan Lepaskan Tapi Jika ia berlaku Mereka berdua Akan diambil Iya Teri banget Anjay Awalnya Willy gak setuju Karena dia gak mau Melibatkan orang lain Tapi Eugene Bersegeras Ingin melakukan itu Dan akhirnya Mereka pun langsung Menuju ke TKP Yang bernama Fulton's Point Disana ada Seorang gitaris Andalan Scratch Yang bernama Jack Balter Yang di Yaitu Steepay Kalian pasti pada tau lah Siapa Ternyata tempat itu Dimiliki oleh Dua orang Yang menawarkan Tumpangan tadi Saat Willy dan Eugene Melihat permainan Jack Mereka pun Bengok Akhirnya Scratch pun Datang ke tempat itu Dan disambut Dengan nyanyian Nyanyian Disana Willy sempat Memberikan jimatnya Kepada Eugene Agar ia Beruntung Eugene pun Naik ke panggung Dan saling Adu gitar Dengan Jack Ini dia Pertarungannya nih bro Oh Oh Keren Si Jack Memainkan gitarnya Sambil meremehkan Si Steve Tapi Eugene Selalu saja Bisa mengimbangi Permainan Jack Dan si Jack pun Panas Selalu membuka Bajunya Dan mereka pun Beradu gitar Dengan latar musik Willy pun Naik kesana Dengan harmonika Karena si Willy ini Termasuk di dalam Perjanjian itu Dan Willy Merupakan pemain Harmonika blues Yang sangat legend Si Jack akhirnya Sempat kewalahan Dan akhirnya Dia mengeluarkan Skill hebatnya Dan jurus terakhirnya Hingga membuat Semua orang yang ada Disana Bengong Dan Willy pun Terlihat putus asa Setelah Jack selesai Kini Giliran Eugene Memainkan Dengan sangat bagus Jack pun berusaha Mengikutinya Dan ia sangat Kesulitan Dan akhirnya Kalah Kalah Dan membanting gitarnya Lalu pergi Si Scratch pun Akhirnya Merobek perjanjian Ia menar Menar juga Menar juga Malam Iblis Menar juga Kira pertarungan Malam Iblis Namah Iblis pun tenar Di kalangan musisi blues dunia Dan ia pun diundang ke Chicago Saat sampai di Chicago Willy akan berusaha dengan Eugene Dan menyuruh Eugene Menyebarkan blues Ke seluruh Dan film pun Tamat Oke Keren Sedikit komentar Film ini sebenarnya Memiliki pelajaran Sangat dalam Dimana Willy ingin mengajarkan Ke Eugene Kalau ia ingin menjadi Pemain musik blues Yang hebat Dia harus memiliki Banyak pengalaman hidup Willy juga Melatih mental Eugene dengan keras Sehingga akhirnya Ia bisa menjadi Pemain blues yang handal Keren Sama seperti kehidupan Semakin hidup Kalian dipenuhi Pengalaman yang pahit Dan keras saat berjuang Maka kalian akan Mendapatkan hasil Yang sesuai Dengan perjuangan kalian Karena seperti kata Pepatah Proses tidak akan Menghianati hasil Keren 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 Atau versi lain Mengenai alut cerita film ini Jangan ragu-ragu Buat kasih komentar di bawah Jangan lupa juga Buat tekan tombol subscribe Dan like video ini Sampai jumpa Di pembahasan film Selanjutnya Oke Kesimpulannya Ya Dah ya Kesimpulannya itu sendiri Sebenarnya jadi gini Dengan skill Kemampuan dari manusia Itu sendiri bisa Untuk mengalahkan Mengalahkan dengan skill Yang pakai Ada apanya Jadi Skill apa adanya Bisa melawan dengan skill Ada apanya Ya Paham ya Udah Gue bilang Buat lo semua Kalau misalnya Masih berkutar Dengan hal-hal Seperti itu Udah lepasin Semuanya Tingkatkan kemampuan kita Tingkatkan kemampuan kita Tingkatkan skill kita Dengan belajar Bertemu dengan guru yang benar Terus Jaga imun kita Jangan lupa Jaga imun kita Jangan lupa Ya Subscribe Like dan comment Lanjutkan Filmnya keren banget Tunggu lagi Kira-kira Gue akan kasih video Yang sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sarih SDIJ